Berasal dari daerah terpencil, hidup menantang kerasnya alam, kekun dan sabar serta rendah diri, sosok anak pendalaman terpencil Papua itu kini terpilih menjadi seorang bupati. Terima kasih telah menonton! Saat pagi menjelang, seorang bocah tertidur di gubuk Honai. Dialah si kecil Ones. Cuaca di tempat Ones tinggal ketika itu sangat dingin. Api ditunggu pemanas Honai sudah tak lagi menyala. Untuk membuat suhu badan tetap terjaga dari dingin, sisa kayu yang terbakar dioleskan di seluruh tubuh. Papua itu bakar kayu-kayu bakar dan api. Jadi kadang-kadang kita yang kecil-kecil karena dingin sehingga lebih memilih di abu. Jadi semua badan sudah jadi abu. Merasa tubuh telah hangat, Ones kembali melanjutkan tidurnya. Namun, baru sekian menit menikmati kehangatan, Ones kembali terbangun. Sekolah, sekolah. Berbekal ubi yang telah disiapkan dalam noken, Ones kemudian pergi ke sekolah. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton 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 Sejak kecil Terima kasih telah menonton 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 Sebenarnya Sebenarnya Terima kasih telah menonton 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 Semangat Ones untuk mengejar mimpinya Setelah sampai di Wamena Ones masih harus berjuang Agar dapat makan Dan membiayai sekolahnya Bisa ikut saya, saya bilang begitu Bisa mama Saya mau sekolah, saya ingin sekolah Kejujurannya, dia semangatnya Kalau sudah jam 5 dia bangun Dia injak Waktu itu kan tempe di injak Di injak, dia cuci Dia yang ini Baru dia rebus Nanti habis itu Kalau sudah habis dicuci Nanti saya suruh tinggal Dia sekolah Kalau sore, dia pilih Tau gitu, kecamba itu Saya sangat penting Saya makan Penting sekali saya makan Yang kedua Saya punya Pak Kiam Soal gengsi atau Malu-malunya tidak Waktu itu keliling Pas liburan mungkin Waktu itu Pas liburan dia Jual keliling tahu Tempe Tempenya pakai nokan Tahu nya disonggol Keliling Memang anaknya semangat Semangat terus jujur Dia disiplin Kalau hari minggu Dia sembahyang Selama menempuh pendidikan Di Wamena Ones memiliki banyak orang tua angkat Kejujuran Serta kerja keras Yang ia tunjukkan Membuat sosok Ones Pahabol Sukai majikannya Berarti jujur kan Penilaian pertama saya itu Jujur Saya tidak nilai dari apa Nah ini berarti jujur Dia berdiri Semua barang Tidak di kore-kore Kau mau tinggal sama saya Dia bilang Mau Sudah kau disini saja Nanti kau masak nasi begini Nanti ambil rantang disini Itu kan rantangan Jadi selama tinggal dengan saya itu Dia kerjanya itu kan Masak Pembantu di orang Itu saya rajin sekali Saya tidak pernah jalan-jalan Tetapi saya bersihkan Rumah Halaman Pakian Hanya saya minta izin Pada saat jam yang saya harus sekolah Kadang-kadang memang tidak ada waktu Untuk saya belajar Setelah melewati Masa-masa sulit Selama menempuh pendidikan Ones akhirnya berhasil Mewujudkan mimpinya Sebagai seorang guru Uniknya adalah Ones ditempatkan di sekolah Yang 10 tahun yang lalu Ia bangun bersama guru Dan teman-temannya Saat mereka masih SD dulu Saya latih mereka Sampai kami kasih berdiri Itu gedung sekolah Kami bikin meja bangku Sampai Pak Ones Kamu cat itu Dia pegang cat dan cat Sambil ngecat dia tanya Bapak Tempat begini Ternyata guru siapa yang Mau disini Saya balik Muka diselam Nanti kamu yang jadi guru disini Bukan orang lain Selama 10 tahun itu Setelah ada guru Tan 92 Baru Pak Ones Ditempatkan sebagai Kepala sekolah Sekolah itu Waktu kami bangun itu Sampai dengan saya Jadi Selesai Dapat Dapat kembali Guru sekolah itu Sama sekali tidak dapat kemeja Dan sekolah sudah jadi hutang Orang tidak pernah dari Sejak lalu itu sampai dengan Saat itu tidak ada yang Bertugas Sekolah itu Sangat-sangat Saya bilang Saya bertanya sama Tuhan Kenapa Tuhan kasih saya tempat yang Yang begini Kondisi sekolah yang rusak Ditambah lokasi Yang letaknya di pedalaman Sempat membuat Ones kecewa Namun Semangat untuk mengabdi Di daerahnya Memaksa Ones Untuk tetap bertahan 5 tahun menekuni Pekerjaannya Sebagai guru di pedalaman Membuat nama Ones Pahabol Mulai muncul di permukaan Tahun 1996 Ones terpilih Menjadi salah satu anggota BPR Kabupaten Jaya Wijaya Sejak saat itu Karir Ones Pahabol Semakin menanjak Meskipun Yahukimo saat itu Tidak termasuk Dalam daftar pemekaran Kabupaten Ones Pahabol Berhasil Meyakinkan tim pemekaran Agar Yahukimo Juga ikut dimasukkan Sebagai kabupaten pemekaran Dari Kabupaten Jaya Wijaya Yahukimo tidak masuk sama sekali Tapi waktu itu Kita protes Untuk Yahukimo Kepada tim Akhirnya Tambah satu Menjadi tiga Dan termasuk Jadi Urusan Hari-harinya Kabupaten ini Saya Di situ Saya urus Betul Ke Jakarta Ini saya Dengan uang saya Ada Apa yang adanya Di isat saya Saya urus Tanggal 11 Desember Tahun 2003 Ones Pahabol Berhasil membawa Kabupaten Jaya Wijaya Menjadi kabupaten Pemekaran baru Dari 14 kabupaten Pemekaran Di Provinsi Papua Dengan Busun bentukan 14 kabupaten baru Di Provinsi Papua Termasuk Kabupaten Jaya Wijaya Dari 14 kabupaten Yang jadi ropa Hanya Jaya Wijaya Sukses membawa Tanah kelahirannya Menjadi sebuah Kabupaten baru Ones Pahabol Kembali dipercayakan Oleh warga Yahukimo Untuk menjadi Ketua DPR Satu tahun Setelah menjabat Sebagai ketua DPR Ones Pahabol Kembali dipercayakan Oleh rakyatnya Sebagai bupati Kabupaten Yahukimo Hingga saat ini Setelah diangkat Melalui Kabupaten Yahukimo Ini menjadi bupati Kemudian Menghadapi Dengan Situasi Dan kondisi Yang sama ini Nomor satu Adalah tidak ada Perbedaan Karena saya Apenang lahir Dibesarkan Dengan kondisi Di situ Sehingga dengan Suatu pemerintahan Terbentuk selesai Dan taruh juga Tempat yang sama Jadi Itu tidak terlalu jauh Dan itu Satu Satu Ketenangan saya Selama lima tahun Kepemimpinannya Kabupaten Yahukimo Yang dulunya Hutan Belantara ini Kini telah berubah Menjadi kota baru Di daerah Pendalaman Papua Pembangunan gedung Jalan Serta ekonomi Masyarakat Secara bertahap Mengalami perubahan Sangat cepat Meskipun Kini Ia telah menjadi Orang nomor satu Di Yahukimo Ones Pahabol Tetap merasa Belum cukup Mengaptikan dirinya Untuk tanah Kelahirannya Semua ini Ones lakukan Agar warga Yahukimo Tidak lagi Mengalami kesusahan Seperti yang pernah Ia alami dulu Itu menjadi Beban pikul saya Saya dulu Pikul saya yang lain Pikul tahu Pikul masalah Pikul apa Sekarang saya harus Pikul pendidikannya Di sini Pikul untuk Kesehatannya Bagaimana Di sini Infrastruktur Bagaimana Untuk saya pikul Bagaimana Supaya masyarakat ini Saya harus betul-betul Angkat ekon Supaya Masalah pendidikan Yang tadi Saya alami Itu Orang tua yang lain Jangan juga Mereka alami Nomor satu Nomor satu Nomor satu Hanya terjadi Bahwa itu Hanya anugerah Tuhan Karena dengan Perjalanan Diku-diku Yang saya Jalani Sampai dengan Sekarang ini Kalau untuk saya Tidak layak Untuk masuk ke situ Tapi saya Dilihatkan Hanya dengan Anugerah Tuhan Bukan hanya Untuk Yahukimo Tapi untuk Bangsa dan negara ini Untuk Provinsi ini Dan juga Untuk Untuk dimana saja Menjadi berkat Untuk orang lain Itu yang sangat penting Karena Tanah ini Diberkati oleh Tuhan Maka Anda Memberkati orang lain Dan itu Salah satu Motto yang harus ada Saya diberkati Maka saya Memberkati orang lain Sampai jumpa 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 Terima kasih telah menonton